Tambah lagi, tambah lagi minyaknya, terus kalau sudah selesai matang, minyaknya seketika berkurang drastis. Kering ya, Bi? Dia kayak membobak gitu kan. Dicoba, ya Allah, asam banget. Terus pas jumpa langsung, profesornya bilang, maaf ya aku gak bisa nerima tugasmu, nanti kita bakalan cari cara untuk cover itu. Dia yang minta maaf. You can always face the long embrace of the setting sun, taste it's warmth on your skin, one last exhale of a big order. Dapat lagi bulu burung matri. Dari mana? Dari yang kemarin itu. Ah, di bawah. Hai teman-teman semua, ini saya sekarang sedang bersama Mahbi dan Sandi. Dan banyak yang request juga bikin Q&A untuk Mahbi dan Sandi. Tapi saya sebenarnya gak mau terlalu merepotkan mereka karena mereka banyak kelihatan, banyak tugas kuliah. Itu sebabnya juga video sama mereka juga jarang-jarang terlalu sering. Karena tugasnya mereka disini untuk belajar, bukan untuk ngisi vlog saya teman-teman. So, hari ini mereka akan sedikit bercerita tentang pengalaman selama mereka disini. Mungkin kesannya, cerita lucunya, cerita sedihnya, dan mungkin juga nanti mereka akan berbagi tips untuk teman-teman yang lain yang menatau akan kuliah disini. Atau mungkin sekedar untuk linguran. Cerita dulu lah ya, yang kasih-kasih dulu nanti tips-tips yang agak-agak sedih-situ belakangan. Cerita-cerita menarik, ada banyak yang kita dapatkan disini, cerita-cerita sedih juga. Sedihnya sih perihal rindu, biar kangen. Yang sejenis itulah, tapi nanti itu. Itu yang kita ceritakan nanti. Sekarang cerita menariknya, waktu nyampe disini ya, waktu nyampe disini, terus datang ke suatu negeri yang sebelumnya kami belum benar kesini, terus dengan budaya baru, dengan barang-barang baru. Jadi pernah waktu itu, kita kehabisan minyak, terus Sandi beli minyak, di mana, Sandi? Tukasya di bawah itu kan? Terus, karena kami belum tahu, barang-barang disini gimana, terus produk-produknya gimana, ada satu barang dan murah, tapi bentuk itu, kemasan itu kayak minyak. Nah, dibelilah, kami belilah, terus, waktu itu Sandi yang beli, terus aku masak, Sandi, aku minta minyakmu ya, gitu. Oke, Bi, pakai aja, terus menggoreng kentang, terus masukkanlah minyak vinegar itu. Eh, minyak itu, yang aku sangka minyak itu, masukkan, terus dipanasin, terus lama-lama kok, ini kok menguap, ini. Ah, yaudahlah, ini udah panas, tinggal masukkan, aku masukin kentangnya, terus tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi minyaknya. Terus, kalau udah selesai mateng, minyaknya seketika kayak berkurang drastis. Kering, ya, Bi. Oh, dia kayak membapak gitu kan? Dicoba, ya Allah, asam banget. Asam-asam-asamnya, nggak tahu, ini kok bisa asam ya? San, ini kamu beli di mana? Itu di bawah, oke, terus pas Sandi lewat, San, cobain deh, enak. Terus, Sandi masih kayak ragu, nggak mau coba, nggak, 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 nyoba. Ini asam, ini kayaknya kamu salah beli minyak. Ternyata, pas cerita sama Bu Dewi, rupanya itu cuka, ya, cuka anggur, tapi... Tapi dia kentangnya kering apa nggak? Dia mateng, mateng, dan kering. Kering, kering, kok, kering, dan... Kayak, kayak masak, kayak di minyak gitu. Tapi pas dimakan, kayak berasa garam. Berarti nyerap ya, Bi? Iya, kayak berasa garam, dipanasi, jadi air, terus itu yang dimasak. Aduh, aduh, untung nggak aku yang nyobain pertama kali. Keduanglah kentang satu piring itu. Padahal keduanya di sini mau hidup hemat, tapi... Tuh, karena ketidaktahuan. Cerita menariklah, yang bisa diceritakan untuk anak-anak besok. Anak cucu. Kalau Ma, Bi, ada, eh, San, ada cerita yang lucu, nggak? Apa ya, Bu? Ah, roti mungkin, ya, yang kalian belum ceritain. Ah, iya, roti. Jadi kalau pertama kali beli roti di sini, awalnya nggak, awalnya itu ya kayak biasa roti lembek. Bisa dimakan, jadi... Dan... Jadi di sini karena dingin, roti itu cepet banget kering. Cepet kerasnya gitu. Paling kita baru masuk yang microwave, Satu menit udah keras lagi, nggak tahu kenapa. Dan... Kalau mau minum teh atau kopi, Awalnya panas, Satu menit kemudian jadi dingin. Mungkin karena cuacanya. Jadi kita tuh harus... Kalau misalnya buat yang panas, harus segera diminum. Secepat mungkin. Kayak gitu. Sama juga buat sup. Buat sup. Jadi pernah dulu waktu nonton film HBJ Habibie, Habibie Ainun yang pertama. Jadi kan ada satu scene di mana Habibie lama pulangnya, Terus jalan kaki, Tapi terus Bu Ainun, Mending Bu Ainun kayak masak. Bikin sup? Iya, bikin sup. Terus kayak dipanasin mulu sama ibunya. Terus waktu nonton itu tanya, Ini kok dipanasin terus? Kenapa nggak dibiarin aja gitu. Makanya lembek jadinya kan. Terus ketika sampai disini, Barulah sadar. Oh patulah Bu Ainun dipanasin terus. Karena disini udah dingin. Tinggalin segera aja udah dingin. Bener. Oke, oke. Maafkan aku Bu Ainun udah. Kena nggak tau ya. Karena kenapa kok kena kerjaan manasin sup terus gitu ya. Kita setelah kita disini baru ngerasain ya, Oh ternyata kayak gini alasannya. Prioroti tadi, Kayak dibeli terus dibiarkan terbuka. Karena di Indonesia ya dibiarkan buka aja, Jadi, rotinya nggak bakal berubah. Eh, bakal ngembet, eksternya enak. Tapi disini tinggalin bentar aja udah. Kayak batu-batu. Makan batu-batu. Keras. Bener banget sih. Keras banget itu Bu. Keras banget. Nggak tau cara makannya gimana. Tapi ya, apalagi kalau udah kalian diemin 2-3 hari, Emang kayak batu emang keras banget. Memang nggak bisa dimakan. Itu. Hal menarik, hal baru. Yang kayak ketika disini kami tau, Oh ini belah dunia lain gini. Keadaannya. Apalagi yang menarik lagi, Yang pengalaman yang lucu lagi. Jadi Bu, waktu itu masih awal kok nggak salah. Masih spring. Dan ternyata jamnya itu, Mataharinya terbit lebih lama. Tapi jamnya udah pagi. Jadi saat itu kita bangun jam 9, Dan ternyata masih gelap. Dan kita harus ke kampus, Tapi kita baru bangun. Karena masih gelap. Jadi itu kita terlambat ke kampus. Terakhir kita datang ke kampus jam 10, Kurang 15 gitu lah Bu. Tapi itu masih gelap, Karena mataharinya lebih lama terbit kan Bu. Lebih lama terbit. Dan makin kesini-makin kesini, Udah mulai kayak biasa lagi. Makin pagi. Tapi malamnya makin lama. Jadi ternyata, Itu kayak makin, Harinya makin panjang. Makin panjang iya. Yang pertama-tama makin cepat, Tapi terbitnya juga lama. Dan sekarang udah kebalikannya. Terus pun karena gelap, Kayak nunggu matahari terbit itu lama. Jadi susah bangun. Apalagi waktu itu cuacanya dingin. Masih dingin. Tingin banget kan jadi kayak, Bangun, mau ke kamar mandi, Mau ambil uduh atau gimana, Mau bersih kan. Aduh udahlah, nanti ajalah. Masih gelap pun. Cepatnya udah nengok jam jam 9. Udah pagi banget ya. Mas tidur pun juga kan ya. Kalau semakin kesini kan, Matahari terbenamnya jam 9 ke atas. Nah karena mataharinya lama terbenamnya. Karena di Indonesia kita terbiasa, Ketika matahari terbenam, Kita punya sekitar 4 jam sebelum jam 10. Yang buat kita bisa terkaititas. Jadi kalau disini, Gelapnya jam 9. Dan kami masih, Biasanya itu tidurnya jam 12 ke atas. Jam 1, jam 2. Karena di Indonesia terbiasa, Sehabis terbenam, Kita pun bisa beraktivitas selama 4 jam, 5 jam. Iya. Jadi nggak langsung tidur disini kalau matahari terbenam. Kita tidur jam, Iya bu. Kita selalu tidur jam 2, jam 3. Itu sebabnya kita bangun siang terus. Itu sebabnya mereka bangunnya siang terus. Teman-teman. Kadang-kadang saya beberapa kali SMS atau telepon pagi, Itu nggak, nggak. Pernah nggak diangkat. Kita pernah telepon, Terus SMS sama balasnya, Ini kok 2 jam segini, Nah ini belum, Belum pada bangun. Belum bangun. Karena kita baru tidur. Karena tidurnya mereka larut, Teman-teman. Itu lucu lah, Bu. Oke nih, Sekarang kan banyak nih teman-teman yang pada penasaran. Sebenarnya kalian tuh disini, Ngapain dalam rangka apa mahasiswa, Tapi jurusannya apa? Kan belum pernah cerita nih ke teman-teman sahabat-sahabat online di Indonesia. Kalian cerita dari mana? Kuliahnya jurusan apa? Kenapa disini? Insor. Oke, Oke, jadi sebelumnya, Kita ini dari Universitas Mamedia Yogyakarta, UMY, Dan jurusan kita hubungan internasional, Kelas internasional, Atau yang disebut IPREL. Dan kita sekarang, Tahun terakhir, Memasuk kita semester 7, Jadi, Di jurusan kita itu, Untuk kelas internasional, Kita wajib exchange. Dan kita bebas milih negara mana, Awalnya kita apply dulu ke Aero UMY, Kemudian kita ada sesi wawancara, Nah, nanti dari Aero baru memutuskan kita berangkat kemana. Dan ternyata kita beruntung, Kita diberangkatkan ke Spanyol. Dan untuk tahun ini, UMY cuma memberangkatkan ke beberapa negara, Yaitu Korea, Spanyol, sama Poland. Dan sisanya itu masih exchange online, bu. Jadi kita beruntung bisa berangkat offline. Di situasi seperti ini. Karena pandemi ya? Iya. Jadi kita berangkat ke Spanyol ini, Untuk student exchange. Wajib ya? Wajib. Untuk kelas internasional itu wajib exchange. Ini salah satu cara kampus, Untuk membuat mahasiswanya punya mindset internasional, Pengalaman internasional, Ada program pelajar, Ada program summer course di negara lain. Dan disini memang kami belajar tentang Spanyol, Tentang gimana disini budayanya, Dan programnya memang membantu kami untuk menginternasionalkan mindset kami. Dan terima kasih untuk UMY, Sudah ngasih kesempatan disini untuk kami. Jadi menurut kalian, Ada program exchange ini bermanfaat ya untuk kalian? Bermanfaat banget. Bermanfaat banget. Bermanfaat banget. Jadi kita, Iya. Jadi ini pertama kalinya kita berangkat ke luar negeri, Dan langsung ke Eropa. Dan cuacanya itu sangat jauh berbeda dengan Indonesia, bu. Jadi, Ini untuk pertama kalinya kita ke luar negeri, Dan langsung Spanyol, Beda bahasa, Beda budaya, Beda makanan, Jadi semuanya itu berbeda. Dan kita kebetulan datang di bulan spring. Dan itu masih dingin banget. Jadi pertama kalinya kita sampai, Itu 8 derajat. Dan, Oh, Gak tau. Kita keluar dari bandara, Bu langsung kayak, Oh, Ini dimana? Beda banget, Cuacanya beda banget. Itulah kayak dingin banget, 8 derajat. Jadi kita ngerasain 2 bulan penuh, Disini masih ngerasain dingin banget. Spring. Dan, Saya tidur pun masih pakai jeket tebal. Dingin banget. Kamu gue. Memang banyak, Karena beda benua, Beda drastis, Budayanya, Masyarakatnya, Makanannya, Dengan Indonesia, Banyak pengalaman-pengalaman baru, Pelajaran-pelajaran baru, Yang kami dapat disini. Pelajaran hidup, Atau pelajaran di kampus, Semuanya kami dapat disini. Seneng banget. Dan, Semoga lah nanti, Ada, Generasi lainnya yang bisa kesini juga, Pasti ada. Dari UMB-nya. Dan, Dan, Itu sih. Kalau, Suasana, Atmosfer belajarnya disini, Gimana? Beda gak dengan di kampus di Indonesia, Yang, Yang kalian alami, Yang menarik, Dari yang bisa kalian ambil, Dari belajar di kampus disini? Oh iya. Ya, Beda banget. Banyak, Kita belajar banyak disini, Terutama di kampus, Bu. Jadi disini, Mahasiswanya itu sangat on time, Yang pertama on time, Terus, Niat belajarnya itu lebih, Lebih, Dan, Salah satu tempat favorit saya adalah, Perpustakaan di kampus. Jadi disini tuh, Orang kalau lagi belajar, Itu memang serius belajar, Dan, Apalagi sekarang lagi musimnya ujian, Itu purpose sampai full, Jadi kita kalau gak, Kalau gak cepat full, Book, Purpustakaan, Jadi kita gak kebagian tempat itu belajar, Karena emang disini, Apalagi sekarang purposenya dibatasi, Jadi, Kita harus cepat-cepatan, Buat book, Booking the, Ya, Appointment perpustakannya, Karena disini emang, Orang-orang itu kalau misalnya waktu belajar, Belajar, Main-main, Dan mereka kayak, Serius lah gitu, Itu jauh berbeda dengan Indonesia, Karena di Indonesia, Ya ada satu dua, Ya adalah mahasiswa yang memang rajin, Belajar, Belajar, Tapi itu jauh berbeda dengan Eropa, Karena disini emang, Ya mahasiswanya rajin-rajin, Dan serius kalau lagi belajar, Kayak gitu. Dan, Pelayanan juga, Pelayanan di kampus itu juga, Enak banget, Dan meskipun, Petugas-petugasnya itu, Bahasa Inggrisnya gak terlalu pasti, Tapi, Dia mau langsung turun tangan, Niat membantu, Beda gedung, Beda ruangan, Ya, Kamu ikuti saya, Follow me, Terus, Kayak bantu ngurusin gitu, Dan, Ketika kita mengadukan suatu masalah, Dia menganggap masalah itu juga masalahnya dia, Iya benar, Jadi dia bantu kita untuk menyelesaikan masalah itu, Terus juga, Disini saya merasakan tugas itu, Enggak terlalu banyak, Karena teman-teman di Indonesia, Terus masuk saya sendiri, Agak, Inilah dengan tugas itu kan, Karena tiap minggu ada tugas, Setiap kelas pasti ada tugas, Kalau disini, Setiap kelas, Setiap minggu ada tugas, Tapi tugasnya itu, Dikerjain ketiga di kelas, Jadi langsung pasan, Ketiga di kelas, Pas pulang, Kita gak, Gak mikir tugas lagi, Dikasingkan dengan tugas, Dan bisa fokus untuk memahamin materi, Itu sih enaknya, Mungkin bisa jadi inspirasi bagi, Sistem belajar di Indonesia, Dosen-dosennya gimana? Ah iya, Menyampaikan materinya, Penguasaan mereka terhadap materi yang diajarkan, Dosennya itu, Seperti pelayanan yang tadi diceritain, Dia peduli banget sama mahasiswanya, Dia bilang, Mereka rata-rata bilang, Kalau kamu ada masalah, Langsung hubungi saya ya, Nanti saya bakalan nyiapkan, Waktu khusus untuk kita diskusi bareng, Meskipun cuma empat mata, Agak, Gimana ya, Wow gitu kan, Kalau untuk ngajak empat mata, Seorang profesor, Seorang yang punya jadwal padan, Untuk diajak ngobrol tentang masalah kita, Dengan empat mata gitu, Dan mereka mengekatkan itu berkali-kali, Yang menunjukkan bahwasannya, Mereka perhatian dengan masalah apa, Atau kedala apa, Yang dihadapi sama mahasiswanya, Untuk mata pelajaran juga, Dia memang pengen, Bahwasannya apa yang ada di kepalanya dia, Apa yang ilmu yang dia punya, Pengen sampai ke kepala semua mahasiswanya, Memang teliti, Dan ada yang pengen ditanyakan, Ketika dia nanya itu, Dia berharap memang, Kita udah paham, Dan kalau gak paham, Tolong tanya gitu, Jadi disini dosennya emang, Gimana ya bu, Dia jelasinnya itu memang, Baik, Dan membantu kita mahasiswa, Untuk mengerti, Materinya, Dan setelah pelajaran, Itu pasti dosen selalu bilang, Kalau kalian ada yang gak ngerti, Gak paham, Kalian bisa nanya melalui email, Kita bisa melakukan pertemuan, Melalui zoom, Empat mata, Jadi mereka kayak membuka diskusi gitu, Setelah belajar, Jadi misalnya kita gak paham, Kita bisa nanya langsung dengan dosen, Nah itu menurut saya, Itu beda dengan Indonesia, Karena kadang, Dosen Indonesia susah untuk ditemuin, Untuk diajak diskusi, Karena mereka juga sibuk kan bu, Nah disini itu beda, Disini dosen membantu, Memberikan materi cukup jelas, Jadi kita juga bisa nanya, Kalau misalnya kita gak tau itu, Dan kurang paham, Dan kebetulan, Kita disini cuma ngambil dua mata kuliah, Tapi satu mata kuliahnya itu, Enam SKS, Jadi sama dengan, Satu kuliah disini itu, Dua mata kuliah di Indonesia, Nah jadi kita ngambil dua, Dan hitungannya itu 12 SKS, Itu menurut kita juga udah cukup berat bu, Karena disini rata-rata, Mahasiswanya ngambil lima mata kuliah, Total 30 SKS, Jadi kita cuma ngambil dua mata kuliah, Karena kita juga telah datang, Jadi cuma bisanya ngambil dua, Dan itu kita, Sistem belajarnya beda, Untuk tugas kita gak terlalu pusing bu, Tapi kita kan ada final project, Dan menurut kita itu sulit, Itu yang membuat kita terbebani, Dan Alhamdulillah sekarang udah selesai, Udah lega, Karena kita udah menyelesaikan semuanya, Tapi ya masih ada beberapa materi, Yang harus kita kejar, Salah satu yang ini, Aku salutkan dari dosen disini adalah, Dia gak mau ngejatuhin mental masjid, Disini aku pernah ngejatuhin satu tugas, Tapi tugasnya itu salah, Ini bukan yang aku suruh, Tapi bener-bener, Pada akhirnya dosennya, Waktu itu ceritanya dari email, Dia bilang, Tugasnya kubar itu, Tidak sesuai dengan arahannya dia, Terus pas jumpa langsung, Profesornya bilang, Maaf ya aku gak bisa nerima tugasmu, Nanti kita bakalan cari cara untuk, Ngecover itu, Iya minta maaf, Minta maaf karena gak bisa nerima tugasnya, Dan itu salah satu cara, Profesornya untuk, Buat mahasiswanya gak jatuh mentalnya, Untuk buat mahasiswanya, Pengen coba lagi tugasnya, Pengen ulang lagi, Belajar dari kesalahan, Ya keren banget sih, Mindsetnya, Dan diharapkan semoga nanti, Kalau misalnya aku jadi dosen, Aku bakal pakai itu, Mindset itu, Oke, Jadi kalau yang untuk di kampus, Kesannya gitu ya, Iya bu, Ada ini barulah, Ada apa namanya, Ada sesuatu yang beda, Beda dengan Indonesia, Yang bisa kalian rasakan, Iya beda, Meninggu udah bisa kita makan dari situ aja, Dari apa yang dikasih sama Bu Maria Luisa, Terus dikasih Magic Com, Kalau dulu Habibi, Dia harus datang ke Rubes Indonesia di Bon dulu, Baru bisa makan nasi, Kalau kami kayak di dapur, Dah bisa langsung makan nasi gitu, Beras ada, Terus Magic Com juga ada, Enak, Alhamdulillah, Bersyukur sama Allah, Dan dipertemukan, Jadi kita disini, Diperlakukan, Sama keluarga Bu Dewi itu, Ya kayak keluarga, Kita gak tau, Jadi minta maaf, Kita gak mau Bu Dewi, Sama Maria Luisa, Dan ternyata kita boros di listrik, Semoga junior-junior ke depannya, Gak buat, Kesalahan yang sama, Itu kesalahan kita, Kita gak tau, Sampai jumpa, Di vlognya Bu Dewi, Mungkin satu tahun, Mungkin satu tahun lagi, Ketika kami ambil master disini, Yang lain-lalu, doang-doang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang-boang. Terima kasih.